oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya selamat datang balik tentunya bersama kami jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya 7 penyebab ya kenapa untuk monetisasi kita itu susah untuk diterima ya jadi salah satunya mungkin yang pertama karena kita kurangnya sabar biasanya melakukan sebuah re-upload ya yang tentunya untuk melakukan sebuah re-upload itu sebenarnya harus ada pengeditan yang kreatif ya kemudian juga sebenarnya re-upload diperbolehkan ya dengan ya dengan adanya pengeditan yang memang lebih kreatif lagi tetapi tidak menutup kemungkinan kebanyakan yang melakukan re-upload untuk saat ini memang terkena pelanggaran ya dan dampaknya akhirnya ya ketika mengajukan monetisasi untuk iklan istri monetisasi real ataupun monetisasi lainnya itu susah sekali mendapatkan fitur monetisasi nya nah kalau saya rasa ya bukan Facebook nggak mau nerima sebenarnya seperti itu ya jadi bukan Facebook nggak mau nerima ya jadi Facebook ini merupakan sebuah perusahaan besar ya jadi kenapa untuk akun kita itu nggak dapat monetisasi ya mungkin nanti teman-teman bisa dicek kembali untuk akunnya pasti tetap akan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang pernah teman-teman lakukan sehingga yaitu memang mempersulit untuk kita mengakses monetisasi untuk di Facebook termasuk pelanggaran dari musik ya dari re-upload ya karena re-upload ini kan kita nggak pernah tahu ya pemilik dari videonya ini mengaklim atau enggak ya jadi sebagai contoh saja misalkan teman-teman melakukan sebuah re-upload ya jadi yang konten yang kita re-upload ini kan kita nggak tahu pemilik tidak ciptanya siapa ya Apakah mereka ini setuju atau enggak kontennya diri upload itu kan kita nggak tahu untuk kedepannya ya siapa tahu pemilik videonya enggak setuju lalu kita dikrim ya dan otomatis ia larinya ke pelanggaran standar komunitas video dihapus ya kalau video dihapus itu kita juga nggak bakal bisa ngapusnya dan itu juga akan ada pemutuhan kurang lebih sekitar satu tahun ya Oke nah itulah dampak-dampak yang mungkin bisa saya berikan penjelasan kepada teman-teman intinya sebenarnya kita menggunakan konten asli enggak usah re-upload sepinggak masalah yang penting kita rajin membuat video suatu saat nanti tetap akan ada salah satu video kita itu tetap yang akan ada yang akan viral dan bisa mendongkrak untuk video kita yang lain nah itu tips yang dari saya ya jadi fokus pada konten asli konten konten sendiri lama enggak masalah ya yang terpenting kita konten asli reputasi akun bagus ya itu malah semakin mudah mendapatkan monetisasi karena kita enggak ada pelanggarannya tetapi kalau untuk Facebook untuk saat ini memang sudah semakin ketat dimana pelanggaran satu kalipun itu akan susah makanya nggak heran banyak sekali yang sudah mengajukan monetisasi iklan ekstrim itu bahkan sampai sebulan dua bulan enggak diterima ya itu mungkin bisa dievaluasi lagi untuk kontennya bisa dicek kembali karena kalau di bagian dari re-upload ini memang resikonya seperti itu makanya saya enggak pernah rekomendasikan teman-teman untuk melakukan sebuah re-upload ya mungkin beberapa teman lain ada yang re-upload aman-aman saja itu belum pasti ya paling ya amannya sekitar 1-3 bulan saja untuk selanjutnya itu mustahil teman-teman ya Nah itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman saya ya karena untuk teknologi meta sendiri ini juga sudah menggunakan fitur AI untuk cek dari keaslian konten kita ya Jadi jika memang kita memang benar-benar melakukan re-upload jadi wajar saja ya untuk iklan stream ataupun monetisasi lainnya enggak kita dapatkan ya walaupun followersnya sudah banyak sudah tembus 60.000 dalam dalam jangka 60 hari ya itu belum tentu belum tentu teman-teman bisa akses monetisasi jika kita memang sudah nempel untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat seperti pelanggaran standar komunitas yang videonya tiba-tiba dihapus oleh Facebook ya kita nggak tahu ada juga video yang diseniapkan di beberapa wilayah mungkin teman-teman pernah menemukan hal-hal yang seperti itu ya jadi intinya sebenarnya kalau tujuan kita menjadi konten kreator ini untuk jangka panjang ya mungkin kita nggak akan melakukan re-upload karena jangan sampai sia-sia kebanyakan yang berkomentar itu juga pas-pas sudah dapat penghasilan ya tinggal nerima uangnya dan enggak enggak sengaja untuk akunnya itu terkena pelanggaran jadikan sangat disayangkan sekali jadi usaha kita itu sia-sia ya sudah hilang waktu hilang ya tentunya kita membuat video ini kan ada waktu-waktu yang kita buang ya sudah kehabisan banyak waktu untuk edit video sudah tembus 60.000 menit dalam jangka waktu 60 hari eh ujung-ujungnya pelanggaran bahkan gaji juga kalau nggak salah kalau sudah pelanggaran hak cipta sebelum pelanggarannya kita selesaikan maka gaji akan ditangguhkan 90 hari ya makanya nggak heran banyak sekali yang berkomentar tentang penghasilannya nggak masuk ya jadi bukan berarti Facebook ini yang menahan ya itu karena akun kita sendiri yang mungkin bermasalah ya jadi ya intinya adalah seperti itu nah kemudian ya di bagian monetisasi kita masuk di bagian pembayaran monetisasi seperti ini nah ini ada akun saya sudah dapat iklan in-stream nah untuk cek pembayaran kita masuk di bagian pembayaran ini ada 15 dollar dan untuk cek gaji kita masuk di bagian transaksi seperti ini nah disini ada sekitar 100 dollar yang sudah dibayarkan ada 80 dollar 19 dollar ya ada juga statusnya masih diproses 2,2,76 dollar nah jadi sebenarnya diri Facebook sendiri ini sebenarnya membayar ya itu tergantung dari akun kita kalau akun kita bermasalah ya mungkin nggak bakalan dibayar ya teman-teman jadi seperti itu nah itu ya sedikit himbauan kepada teman-teman sebenarnya yang membuat susah kita dapat monetisasi itu sebenarnya kita sendiri ya kalau kita mematuhi kebijakan monetisasi konten itu di Facebook itu nggak mungkin lah mustahil lah kita nggak bakal dapat monetisasi ya jadi seperti itu intinya ya reputasi akun kita bagus monetisasi pun biasanya datang sendiri ya bahkan kita nggak perlu ngajuin pun biasanya ketika kita cek di bagian monetisasi itu muncul menu siapkan iya nah artinya dari Facebook itu bisa menilai mana akun yang reputasinya bagus mana akun yang reputasi yang jelek jadi seperti itu ya Oke jadi disini ada tujuh ya untuk rekomendasi ini buat teman-teman ya tujuh yang wajib teman-teman perhatikan dari kebijakan monetisasi mitra yang pertama adalah disini membagikan konten yang menuhi syarat ya artinya ya konten tersebut kita buat sendiri kita rekam sendiri tinggal di negara yang menuhi syarat kemudian mematuhi kebijakan standar komunitas kami ya ini konten apatun yang diposting penerbit ataupun pihak ketiga ini jangan sampai kita melanggar peraturan ya ataupun melanggar standar komunitas terkait hak cipta ya hak cipta ini hak kekayaan intelektual jadi kita memang harus benar-benar menggunakan konten asli kita ya Nah itu karena memang sudah saya rekomendasikan dari awal tadi ya jadi ada dan jadi ada tujuh penyebab kenapa akun kita itu susah mendapatkan monetisasi karena yang pertama disini kita tidak mematuhi untuk konten yang disarankan di bagian konten yang memenuhi syarat ya ini adalah konten asli mungkin konten teman-teman melakukan sebuah re-upload ya kemudian yang kedua tinggal di negara yang menuhi syarat ya Nah ini sebenarnya kita sudah termenuhi untuk Indonesia ini memenuhi syarat untuk monetisasi kemudian video kita itu melanggar standar komunitas ya termasuk dari ya re-upload tadi ya hak kekayaan intelektual artinya video yang melanggar hak cipta Nah jadi jika teman-teman ada video melanggar hak cipta yaitulah penyebab dari akun kita susah mendapatkan monetisasi kemudian mematuhi kebijakan monetisasi konten Nah disini juga harus teman-teman perhatikan ya jadi format konten yang digunakan kreator dan penerbit harus memastikan bahwa profil mereka termasuk foto profil dan deskripsi profil serta konten mereka mematuhi kebijakan monetisasi ya artinya harus video yang harus video buatan kita sendiri kita rekam pakai HP kamera kita sendiri membagikan konten konten yang autentik ya Nah disini juga jika teman-teman ya menggunakan konten-konten palsu ya itu bisa dicabut untuk monetisasi nya ya kalau enggak menampilkan sumbernya disini sudah jelas kelayakan untuk monetisasi bisa dicabut ya apalagi ketika kita mengajukan monetisasi ya untuk monetisasi saja masih bisa dicabut membagikan konten asli Nah inilah membagikan konten asli adalah konten yang pembuatannya melibatkan kita ya secara langsung dan ia itu tentu menggunakan HP kita sendiri ya kita editing sendiri memonetisasi interaksi yang autentik nah ini biasanya ada yang salah ya katanya harus banyak interaksi gimana itu salah juga ya kalau saling follow ya saling nonton ya itu ya malah untuk akun kita itu bisa beresiko akun dibatasi kalau enggak salah teman-teman juga bisa cek ya ketika teman-teman banyak mengikuti malah akunnya dibatasi 6 hari ya itu menandakan monetisasi interaksi yang autentik ini artinya ya memang penonton itu harus menemukan video kita memang dari Belanda ya bukan karena kita saling real-to-real kemudian mematuhi ketentuan pembayaran kami dan mengikuti ketentuan grup dan halaman ya jadi seperti itu saja untuk 7 penyebab kenapa konten kita tidak menyarat atau tidak untuk monetisasi nya lama diterima ya karena ya beberapa diantaranya konten kita enggak konten original nah oke jadi seperti itu saja buat teman-teman semua ya harapan saya buatlah konten original ya agar nanti untuk konten kreator ini ataupun kita bisa memiliki jangka panjang ya untuk menjadi konten kreator di Facebook ini tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang menyusahkan kita sendiri oke terima kasih sudah menonton video ini ini dari awal yang akhir selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak Terima kasih.